5 orang tewas dan 25 orang lainnya terluka usai truk yang membawa para peziarah terguling di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, sementara 6 korban masih dirawat intensif di rumah sakit Kawaluayan di Kota Baru Parayangan pada laran Jawa Barat. Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang membawa rombongan puluhan peziarah yang baru pulang mengikuti haul di Cianjur itu terguling hingga 2 kali saat melewati jalanan yang menurun. Polres di Mahi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan diduga sopir tidak menguasai medan jalan hingga mengakibatkan 5 orang tewas dan 24 orang terluka. Kendaraan yang dikendara oleh identitas sebelum dilakukan pengecekan seorang sopir lepas kendali. Kalau kita lihat kondisi jalan menurun, jalan rusak kemudian kendaraan tidak bisa dikendalikan kemudian terguling sehingga mengakibatkan ada korban masyarakat yang menumpang di bak terbuka mengalami ada yang meninggal dan luka-luka. Saat ini 6 korban diantaranya 2 orang dewasa dan 4 orang anak-anak masih dirawat secara intensif di UGD Rumah Sakit Kawaluyan, Kota Baru, Parahyangan, Padararang. Sebelumnya puluhan penumpang yang merupakan rombongan peziarah warga Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menjadi korban kecelakaan maut ini. 5 orang tewas dan 25 orang lainnya terluka. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusumah, TVBAR mengabarkan. Baik, pertama-tama kami dari Ritmantan Bola Jabar, mewakili cipiran mengucapkan terus berasung kawah, seragam korban yang meninggal pada kejadian kecelakaan lalu lintas hari ini. Betul memang pada hari ini sekitar jam 00.44 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kampung Lewi Budah, Desa Siguling, Kecamatan Siguling, Kabupaten Bandung Barat, di mana kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang terguling ketika melewati turunan panjang, sehingga mengakibatkan 5 orang meninggal, 3 orang luka berat, dan 20 orang luka ringan. Tentu hal ini sangat kita asalkan karena kecelakaan ini terjadi akibat menggunakan kendaraan barang untuk mengangkut penumpang. Demikian. Pak Laluwira, kami ingin tahu, Pak, pemicu sejauh ini apa kecelakaan ini, Pak? Bagaimana? Kami ingin tahu dugaan sementara penyebab pasti kecelakaan ini apa, Pak Laluwira? Jadi sementara kami memang dalam bidik, karena saat ini supir belum bisa kami periksa secara intensif, maupun korban yang lainnya. Tapi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap faktis-fakti yang ada di TKP pada saat kejadian menolong korban. Kemudian kami juga sudah melakukan olah TKP di lokasi, dan sekarang sedang berlangsung olah TKP terhadap barang bukti, yaitu kendaraan yang digunakan. Memang secara kasat mata ada beberapa, apa namanya, ada beberapa poin yang kami lihat. Yang pertama, memang kendaraan barang digunakan untuk mengangkut penumpang. Kemudian yang kedua adalah kondisi ban, kondisi ban kendaraan sudah gundul dan merupakan vulkanisir itu secara kasat mata. Tapi untuk lengkapnya, saat ini sedang berlangsung olah TKP barang bukti, yang dilakukan oleh rekan-rekan dari APM, Mitsubishi, maupun dari rekan-rekan penguji ISU. Keterangan dari sejumlah saksi seperti apa? Keterangan dari sejumlah saksi mengatakan bahwa saat melewati turunan tidak terdengar suara mesin dan tiba-tiba mobil tersebut terguling. Terguling beberapa kali, namun pada saat terakhir posisi kendaraan berdiri di atas keempat rodanya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Kasudiga Akum, Ditlantaspolda, Jabar, KBB, Laluwila Sutrisna, di Kabar Petang. Salam sehat untuk Anda, Pak.